Hai, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imamardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang kalau pacar tiba-tiba minta putus, apa yang harus kita lakukan. Video ini aku buat untuk menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar. Mbak, pacarku tiba-tiba minta putus, padahal nggak ada orang ketiga, dan aku masih sangat mencintainya. Nih gimana, apa solusinya, apa yang harus aku lakukan? Begitu katanya. Sebelumnya, aku sangat berterima kasih atas pertanyaan yang kamu ajukan ke saya. Tapi sebelum aku menjawabnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Mayoritas orang, baik itu pacar kamu yang mutusin kamu, atau kamunya yang mutusin pacar kamu, biasanya tidak akan mau jujur apa alasan sebenarnya ingin memutuskan pacarnya. Ya, mungkin alasannya adalah karena orang tua yang tidak merestui, atau karena perbedaan kasta, atau karena perbedaan hobi, atau karena perbedaan cara berpikir, dan lain-lain sebagainya. Semua alasan-alasan itu adalah bukan alasan yang sebenarnya. Lalu kenapa tidak bisa jujur mengatakan alasan yang sebenarnya? Karena manusia itu kan tidak ingin dianggap dia itu kejam, ya. Tiba-tiba saja memutusin tanpa alasan, ya kan. Terus apa alasan yang sebenarnya? Nah, alasan yang sebenarnya adalah karena sudah hilang rasa cinta, sudah tidak ada perasaan. Jadi, kalau mau ciuman itu sudah tidak ada perasaan, kalau ngobrol juga sudah tidak ada perasaan, bahkan kalau melakukan hubungan seks itu juga sudah tidak ada perasaan lagi. Nah, itulah alasan yang sebenarnya. Apalagi kalau kamu sudah tidak menjaga kualitas kamu. Nah, dulu pada waktu masih cinta-cintanya, ya, meskipun tidak direstui orang tua, ya, tetap diterjang saja, tetap lanjut hubungannya. Meskipun beda hobi, yang satunya hobi menyanyi karaoke misalnya, terus yang satunya lagi hobi bersepeda misalnya. Nah, ini tidak menjadi halangan, bahkan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, katanya. Nah, masih terus lanjut, ya kan. Dan meskipun beda kasta, meskipun apa itu, ya, apalagi. Nah, kalau masih cinta-cintanya, semua itu diterjang. Tapi, kalau rasa cinta itu sudah tidak ada, perasaan itu sudah tidak ada, nah, semua itu muncul dan dijadikan alasan untuk putus, ya, kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Energi yang setiap saat, setiap waktu bisa berubah-rubah. Nah, perubahan energi itu tergantung dengan kejiwaan kamu dan pacar kamu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau pacar tiba-tiba minta putus? Yang pertama, jangan mengemis-nemis, apalagi memohon-mohon minta balikan. Itu akan membuat nilai kamu rendah dan membuat dia 100% ingin memutuskan kamu. Cinta itu berada di level tinggi. Nah, kalau kamu itu mengemis-nemis, memohon-mohon, itu artinya kamu tidak punya cinta. Dan itu artinya kamu berada di level rendah. Nah, inilah yang membuat dia semakin ingin memutuskan kamu. Kalaupun pada akhirnya dia itu kembali ke kamu, itu dengan terpaksa. Ya, tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Tidak ada lagi cinta dan kasih sayang seperti dulu. Dan yang kedua, yang harus kamu lakukan adalah pasang wajah datar, biasa-biasa saja. Waktu menghadapi dia minta putus itu tadi. Jangan memasang wajah sedih atau memasang wajah bahagia. Kalau kamu memasang wajah sedih, nanti dia akan merasa dibutuhkan. Akan semakin sombong. Dan kalau kamu memasang wajah bahagia, nah, nanti dia malah juga ingin semakin 100% ingin memutuskan kamu. Berarti kan artinya kamu juga ingin putus dengan dia, itu loh. Nah, kalau kamu pasang wajah datar, nanti dia akan menjadi penasaran. Kamu kaget, kok tiba-tiba dia minta putus ya. Kaget sih boleh-boleh aja ya, namanya juga tiba-tiba minta putus. Tapi jangan lama-lama, hanya beberapa detik saja. Lalu kamu kembali ke wajah datar ya. Terus yang ketiga, tatap matanya beberapa detik. Lalu katakan kepada dia, Ya, oke, kita putus. Nah, saran aku, kalau menatap mata itu jangan langsung ke kedua bola matanya. Tapi tengah-tengah sini, nanti dia akan nurun dan tunduk sama kamu. Nah, ini akan membuat dia semakin penasaran. Terus selanjutnya, Kalau kamu sudah mengiyakan, Ia putus, kamu tinggalkan dia sendiri di situ. Ya, kamu pergi gitu aja. Nah, inilah yang hebat. Dia yang mutusin, tapi kamu yang ninggalin dia. Nah, ini akan membuat dia semakin penasaran. Dan, apa itu? Semakin kagum gitu loh sama kamu. Terus selanjutnya, Kalau kamu sudah mengiyakan putus, Sudah meninggalkan dia di tempat kejadian, Terus, kamu jangan sekali-kali menghubungi dia. Nah, kalau dia sudah penasaran, sudah kagum, Dia akan, dia sendiri yang nantinya kangen dan mencari-cari kamu. Nah, inilah yang membuat dia itu kangen dan mencari-cari kamu. Karena rasa penasarannya kagum. Kan, orang itu kalau mutusin pacarnya, Itu pikiran dia, Di pikiran dia itu, Nanti pacar aku nanti akan nangis-nangis, Mohon-mohon. Nah, ini kok datar-datar aja. Nah, inilah yang membuat, Itu, apa, hatinya itu mongkok gitu loh. Jadi, dia itu, Ingin, gak, Ingin kembali lagi sama kamu. Gak rela mutusin kamu. Semakin penasaran, pokoknya. Nah, Itu tadi adalah, Trik, Kalau kamu tiba-tiba, Diputusin pacar kamu. Nah, Semoga video aku bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih.